Intro 99,2 FM radio radar gerbang informasi terkini Hasrat dari Puput sudah membawa kami berdua dari jam 4 sore Lebihnya 22 menit waktu Indonesia Barat Dan tentu saja banyak berita yang akan kami sambungkan Ke ruang dengan Anda Di antaranya yang sudah dimana-mana ini Betul sekali, ini informasi nih Kok demo ya? Sana demo, sini demo, kita demo Sebenarnya sih unjuk rasa ya Menyampaikan apa yang ada dalam penamanya pemikiran Pasti salah satunya kemarin kamu ya Kok tau? Iya kan katanya punya usaha konter yang baru mulai Ya Alhamdulillah Oh kalau saya sudah lama Sudah lama sejak tahun 2020 Saya sudah berusaha Apa? Bisnis konter di rumah Untung berapa satu? Satu transaksi minimal untung itu Rp2.000 Pantesan kuotanya gak habis-habis Pemilik ternyata Pendengar 99,2 FM Kejakan pemerintah membatasi satu nomor induk kependudukan atau NIC Untuk tiga kali registrasi SIM card menyisakan masalah Nah kemarin rame banget di Tugu Adipura dan juga komplek Oh yang bawa-bawa spanduk gitu ya Iya mungkin kamu dimana sih kok disini gak ada di Radar Langung Aku yang memfotonya kan aku juga fotografer Jangan kerja sama-sama fotografer Radar nih Kalau dilihat-lihat saya jangan diambil gitu ya Jadi mereka kemarin menyampaikan aspirasinya untuk segera mencabut Mencabut peraturan Menko Minpo nomor 14 tahun 2017 Tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi Yang membatasi satu NIC Untuk tiga kali registrasi SIM card Nah itu baru kemarin demonya kan Tapi udah di Cirebon Terus udah di beberapa negara Yang memang menyeluruh sih Maksudnya di daerah ya Dan mereka ini tergabung dalam Kesatuan Niaga Seliler Indonesia Kok kamu gak ngomong sih kalau udah masuk klub baru? Kesatuan Niaga Seliler Indonesia Jadi memang merata sih ya Para pemilik kontor atau juga pengusaha yang membuka usahanya Dalam bidang telekomunikasi Itu memang menginginkan untuk tidak dibatasi Dan Alhamdulillah tadi itu sudah diberikan apa Apa namanya apa yang diinginkan oleh kami Selaku pengusaha kontor Itu sudah direalisasikan jadi boleh Sekarang jadi untuk satu NIC itu boleh didaftarkan berapa saja Tidak dibatasi Tapi kecenderungannya juga kan Biasanya kalau udah habis kuota itu Kita suka males ya Suka dibuang-buang Terus isinya juga basing-basingkan gitu Apa aja gitu Sehingganya Yang merupakan kuota itu kadang-kadang hanya pelengkap aja Untuk mendapatkan isian itu gitu Tapi sebenarnya Yang dibakar-bakar kemarin itu beneran tuh Itu memang benar Baru ya banyak banget ya Itu tuh biasanya tuh kemarin itu Kartu-kartu yang sudah ada luar saya gitu Yang memang Harusnya Harusnya kan biasanya Kalau udah Sayang lah Kalau saya misalnya pengusaha kontor Saya bakar-bakar Yang ada saya rugi Oh gitu Terus kalau gak bisa dipakai kan Percuma juga disimpan-simpan Ya memang banyak sih Karena kemarin itu Dari teman-teman gitu Waktu mendaftarkan Ada orang misalnya beli perdana baru gitu ya Dia bawa KK atau KTP Tapi giliran didaftarkan Gak bisa masuk Karena memang Mungkin dia waktu bikin KK-nya itu Tahun 2006 atau 2008 Yang memang Notabene-nya zaman dulu itu belum online Gak seperti saat ini gitu Tom Kan waktu daftar untuk jadi agen Di counter itu Namanya counter ya kita bilang ya Nah untuk menjadi agen di sim card itu Waktu itu daftarnya susah gak? Ya memang Pada awalnya itu mudah sih Gampang gitu kan Memang Kalau misalnya kita Harus deposit berapa? Gak, gak pakai begituan Cuma kita dikasih Nomor khusus seri Bahwa Kita bisa mendaftarkan Tapi kalau misalnya kita gak Mempunyai nomor itu Ya kita gak bisa daftarin sih sebenarnya Tapi lama-kelamaan kan Karena mungkin Ya wajarlah Kalau misalnya Perdana jam dulu kan murah banget kan Cuma 2 ribu Kadang-kadang cuma dikasih gitu Dikasih percuma Itu bahkan Seribu aja masih bisa nelpon Kemana-mana gitu Betul Iya kan Tom ini kita langsung ketemu nih Kebetulan kan kamu langsung Si pelaku Si pelaku yang Yang ini juga Yang ikut Serta Ikut-ikutan aja Menolak yang Kebijakan itu tadi Ini sebenarnya dari setiap Pieces Dari satu piece Perdana baru Itu Untung berapa sih sebenarnya sih Ya gak banyak sih Kayaknya sampai ngotot banget Yang jadi masalah itu kan untuk Kota Karena kan memang sekarang banyak pelanggan itu Yang memang dia ganti-ganti kartu itu Bukan ganti kartu Terus dia melakukan kejahatan gitu Enggak Cuma untuk mendapatkan Kuota yang Karena kan kalau beli Nomor baru Itu kan biasanya lebih murah Dan kuotanya lebih banyak Kemarin malah di Bandro Harganya yang Kuota 1,3 itu Malah di Bandro Harganya 12.500 Sekarang malah 15.000 Naik lagi cepat banget 2.500 Udah booming Dimana-mana Dan sekarang orang Rada-rada takut Untuk langsung Meng-create Kuota-kuota itu Di dalam handphone Karena katanya sih Udah gak begitu Bisa lagi kecenderungannya Gitu Gak tau kalau gosip Tapi Itu kadang-kadang Ya memang sih Namanya seluler kan Kadang-kadang kalau terlalu banyak Yang pakai kan jadi lemot Kadang-kadang orang kan gak sabar Katanya 4G Ternyata giliran dipakai kok Sama aja dengan yang lainnya kan Begitu Ya pokoknya Ngomong lagi Jadi gini nih Jadi kata kuncinya Ini memang merugikan Untuk para Pelangku bisnis outlet-outlet itu Ya Counter-counter Kalau bilang gitu Jadi dari segitu Terus kemudian Yang jumlahnya Biasanya tuh Seperti kacang goreng Akhirnya jadi sedikit Terus orang jadi ragu-ragu Untuk membeli Iya betul sekali Karena kan kalau misalnya Beli kuota dengan Nomor yang lama Kan lumayan Ini sebenarnya bisnis yang Menguntungkan kan Tom Ya menguntungkan lah Kalau gak menguntungkan ya Jadi kalau siaran ini Udah side job Saya siaran itu Hanya sekedar Apa namanya Pelampiasan Hobi Berarti Ya enggak lah Semuanya pekerjaan itu Kalau kita Seriusin Kita benar-benar Kita lakukan dengan baik Dengan profesional Insya Allah Bisa Apa namanya Bisa bermanfaat lah Pada orang lain Jadi menurut Kamu nih Yang pihaknya Juga terus masuk Juga konsumennya Menurut kamu ini Harus dicabut Atau di gimana Karena kemarin itu juga Udah sempat juga gitu Itu para pengunjuk rasa Ini bilang Copot aja mentrinya Ya biasa Itu biasa Tapi intinya Memang dari pihak kami Ruginya orang Udah dateng Jauh-jauh Udah tinggal Transaksi Ya enggak banyak sih Harganya kan Cuman mungkin hanya Kisaran belasan ribu Atau juga Puluhan ribu Dua puluhan ribu Gitu kan Tapi gagal Gara-gara Waktu dimasukkan Niknya enggak masuk Katanya dari Seratus ribu Itu sampai dijual Empat puluh ribu Loh Ya karena Ininya Tapi sebenarnya Menurutmu Enakan kita ganti-ganti Atau langsung Berlangganan sih Yang langsung Pasca bayar Gitu Memang kecenderungannya Sekarang ini kan Anak-anak muda ya Yang mereka maunya kan Murah Murse gitu kan Yang ngobrolnya Misa sampai tengah malam Ngapain juga Sebenarnya Ya kalau kayak kita ini Kalau saya ini Ganti nomor Malah enggak pernah Sudah berapa Tanpa makain Tom Mungkin ya Hampir lah Kalau Hampir kalau Sepuluh tahunan gitu Sedikit dong Kalau aku udah 20 tahun Ya wajar Udah kelihatan Bukan kalau nomor ini sih Bukan apa-apa Enggak mau digantikan Orang kadang Kalau hilang gitu Iya betul Tapi kebetulan Dari awal Nomor ini sudah didaftarkan Dengan KTP yang jelas Dan kalau hilang Itu gampang gitu Kalau hilang Handphone-nya Itu gampang Langsung datang ke Tempatnya Provider itu Terus langsung Sudah Dikasih SIM baru Jadi Ya itu masalahnya Jadi nomor-nomor Telepon yang Terbuang Karena hilang Atau apa itu Ya orang Sekarang kalau Menelpon gitu Ini siapa gitu Iya betul Rada-rada Jaim banget Oh kok gak tau sih Ganti nomor Bentar-bentar Bukan ganti nomor Mereka simpan Tapi kan karena hilang Hilang tadi Didapet SIM baru Handphone-nya baru Hilang semua nomor Jadi Ya Alhasil siapa yang nelfon Oh dicatai Tersimpan Ya memang Tapi dengan Teknologi zaman sekarang Kita bisa kok Menyimpan nomor-nomor Kita itu ke dalam Email Aku sih menyimpan nomor-nomor Telepon yang Aku anggap Rasa dekat aja Denganku Termasuk nomorku Disimpan gak Enggak Dasar ya Oke Mudah-mudahan ada Kebijakan baru ya Untuk para Ini udah dikasih kok Sekarang udah bebas Jadi kalau misalnya Mau daftar Namanya satu Mau didaftarin Berapa aja Sudah diperbolehkan Kasih tolong Dengan teman-temanmu Jangan dibuang dulu Nanti perubahan lagi Tapi sudah Sudah tadi Sudah diinformasikan Seperti itu Kita juga langsung Dengar dari Jakarta sana Bahwa Sekarang Satu NIC itu Bisa didaftarkan Banyak nomor perdana Tapi itu tadi Yang bertanggung jawab Adalah orang yang ada Di dalam nomor NIC tersebut Gitu Padahal sebenarnya Kalau satu sih kan Ter Ini Ter link kemana-mana Itu ke PISA Kemudian ke BPJS Kemudian ke Akun-akun Dibang Iya Tapi yang ngering-nering Termasuk ke Google Artsen juga Kita agak-agak takut ya Ya itu dia Kejahatan yang sekarang nih Mencuri data-data itu kan Orang jadi bisa tambah Makmur-makmur Gimana gitu Karena mempunyai data yang itu Dan apalagi kan Sekarang kita bisa mendapatkan Apa ya Kayak sejenis Fotokopi kakak kita Atau orang lain Kita daftarkan aja Dengan nomor itu Dengan mengetikan NIC dan juga nomor kakak Kan orang gak tau Iya takutnya yang kemarin-kemarin Sudah daftar ini Daftar-daftar membuat IKTP itu sebelum jadi Ape bertahun-tahun Itu kemana ya Apa jangan-jangan Memang udah ada yang nampungnya gitu Ya pasti ada orang dalam Tapi aku sih sudah bersyukur Hanya beberapa menit saja selesai Itu berkat ada Ada teman di dalam ya Yang dibilang Eh saya jamin deh Cepat gitu Nanti terus gak bayar juga Oh gitu Emang gratis Kenapa aku nunggunya Sampai dua tahun Aku bilang gitu Ya udah gitu Traktir bakso aja Ya memang kalau bikin KTP Eh tentu traktir bakso aja Langsung selesai Oh Besoknya Datang lagi ya Minta bikinin lagi Keenakan Jadi Dengan adanya Demo-demonstrasi Pada Yang dilakukan oleh Para pengusaha Konter Atau juga Outlet Perdana seluler Yang ada di Indonesia Dan bahkan di Lampung Membuahkan hasil Yang cukup mengembirakan Bagi kita Sebagai Pelaku bisnis Yang selalu menjual Kartu perdana Gitu Mudah-mudahan Tidak ada lagi Gejolak-gejolak Yang muncul Di masyarakat kita Jangan sampai nanti Nanti Namei Boleh Gejolak-gejolak Di Jalan Lampung ya Jalan sehat Jalan sehat Spektakuler Ku tetap Dua bola Matamu Tersirat Apa yang Kan terjadi